Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya! Dana Monitor Internasional IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 akan sebesar 4,3% atau turun 0,6% dari perkiraan sebelumnya yang mencapai 4,9%. Dari laporan terbaru World Economic Update, lembaga tersebut juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan bagi negara berkembang bisa turun 0,4% menjadi 6,3%. Menurut IMF yang mengelompokkan Indonesia ke dalam negara ASEAN, ASEAN 5, pemangkasan proyeksi pertumbuhan ini juga didorong terus meningkatnya angka infeksi COVID-19 serta menghambat aktivitas dan mobilitas. Tak hanya Indonesia yang mengalami pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi IMF juga memproyeksi ekonomi China akan turun 0,3% seiring dengan pengurangan insentif fiskal dan investasi publik. Selain IMF, lembaga dunia yang lainnya juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 seperti World Bank yang merevisi menjadi 4,4% dan Asian Development Bank atau ADB yang merevisi menjadi 4,5%. Dan dari dalam negeri Bank Indonesia juga merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 antara 3,5% hingga 4,3%. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.